Halo, di video sebelumnya kita udah kenalan sama karakter Komet, anggota Laskar Meteor dari Zoid Comics. Nah, tapi seperti yang kita tau, Laskar Meteor atau manusia extraterrestrial dan extraordinary ini tidak hanya beranggotakan Komet. Ada komik selalu lain yang masuk dalam seri komik Laskar Meteor dan nyeritain aksi kelompok superhero pemburu Elin ini. Nah, di video kali ini mungkin akan jadi video singkat yang jelasin para jagoan fase 1 itu. Memang ada rencana untuk ngembangin superhero fase 2 dari Zoid Comics, tapi saat ini belum ada infonya sih. Sambil nunggu kabar itu, yuk kita lihat aja anggota Laskar Meteor saat ini. Biar gue makin semangat bikin konten serupa, please komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Terlahir dengan jari yang membatu dan menjalar ke lengannya saat beranjak dewasa, dia akhirnya mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang alien yang ingin menginvasi bumi dan mempersiapkan dirinya untuk membantu rencana itu. Dia dijeluki komet karena tubuhnya yang bisa menjadi batu dan bisa terbang. Pengusaha muda yang berlatih bela diri dari neneknya, seorang jawara dari masa lalu ini, terobsesi menyelidiki alien yang banyak muncul di Indonesia. Dia pun mencari orang-orang berkekuatan super dan membentuk Laskar Meteor untuk mengendalikan para alien yang mengancam bumi. Pemuda berkursi roda ini mendapat kekuatan dari alien Tarantula yang bersimbiosis dengan dirinya di punggung. Dengan kekuatan barunya, dia bergabung dengan Laskar Meteor dan beraksi di Bandung dengan nama Lancah Maung, bahasa Sunda untuk Tarantula. Suatu ketika, seorang pemuda yang hobi main game mengalami musibah di mana sebuah meteor jatuh menghancurkan rumahnya. Boy yang tewas ternyata hidup kembali akibat kandungan meteor yang menyatukan dirinya dengan software di laptopnya. Tubuhnya pun bisa berubah menjadi piksel dan masuk ke dalam program komputer sebagai pikseleon, the piksel chameleon. Sebuah biola ajaib peninggalan pacarnya yang meninggal ternyata dapat mewujudkan imajinasinya menjadi bentuk nyata saat biola itu dimainkan. Bentuknya dapat berubah menjadi hewan, benda, monster aksasa, bahkan robot yang membuatnya bergabung dalam Laskar Meteor sambil menguak misteri kematian pacarnya. Seorang anak yatim piatu, penanda hewan langka yang berkeliling memainkan topeng monyet dan semena-mena terhadap binatang ini, diselamatkan oleh monyetnya dari serangan alien. Semenjak itu dengan bantuan helm alien yang didapatkannya, Satya dapat meminta bantuan para hewan dan beraksi sebagai superhero bernama Zato. Alien peburu yang bertugas memburu alien narapidana dari galaksi lain ini mencari burunan tersebut ke bumi, dan bersama Javara membentuk Laskar Meteor untuk mencari para alien yang bersembunyi, terlepas dari agenda misterius lain yang dia miliki. Gimana menurut kalian? Jagoan dari Laskar Meteor Zoid Comics cukup keren dan unik kan? Memang saat ini rasanya selain komet dan lanca maung, agak susah untuk cari komiknya dan rasanya memang dicetak secara terbatas oleh penerbit indi ini. Tapi uniknya, Lanca Maung pun pernah muncul nih di komik royokan Adiwira Bawana. Anyway, kalau kalian masih anteng disini makasih banget udah nonton sampe habis ya. Oke, gue udahan dulu, jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya, cus!